Intro Tuhan kami tahu kau tengah-tengah kami malam hari ini Sungguh Tuhan kami tahu kami datang bukan karena kebetulan Kami datang karena mengharapkan sesuatu yang datang dari surga Membasuh hati kami Mengerjakan hati kami ya Tuhan Berikan kami hati yang haus dan laparkan kau Berikan kami hati yang mencari wajahmu ya Tuhan Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati Bukan liturgi yang kami jalani setiap minggu Tapi satu pribadi yang ada di hati kami Dan mengerjakan dari waktu ke waktu Supaya setiap kehidupan kami tumbuh ke arah Kristus ya Tuhan Kami nyerahkan waktu ini dalam tanganmu Campur tanganmu di tengah-tengah kami Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan Kami siap mendengar kerjakan hatimu di tengah-tengah kami ya Tuhan Di dalam nama Yesus Tuhan sama-sama kita katakan Amin Lebih antusias lagi sama-sama katakan Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara Ya silahkan duduk Shalom semuanya Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda Ya sebelumnya saya perkenalkan diri saya lebih dulu Nama saya Thomas Budianto Nama saya Thomas Budianto Saya mengembalakan GMS Manado GMS Manado dan tentunya beberapa kota-kota lain yang ada di Sulawesi Jadi baru sore hari ini saya datang ke Surabaya Tadi sore sempat dijemput kita makan Pulang ke hotel kemudian dijemput lagi untuk datang bersama-sama dengan Anda di tempat ini Dan senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa kumpul sama-sama Kita bisa kumpul sama-sama kita menyembah Tuhan sama-sama Dan satu yang selalu membuat saya kangen Surah GMS dimanapun kita berada Kita pergi kemanapun kita akan ketemu Suasana hangat yang sama Suasana kekeluargaan yang sama Welcoming yang sama Dan itulah yang membuat gereja kita satu dimana-mana Dan kita kuat dimana-mana Katakan amin Nah Bapak Ibu Saudara hari ini saya mau bicara tentang apa sih Saya mau bicara tentang sesuatu yang Gak rumit bahkan sangat sederhana Sangat basic sekali Tapi ini adalah fundamental Sesuatu yang penting yang harus dilahirkan di dalam kehidupan kita secara otentik Ya jadi bukan hanya mendeklarkan sesuatu Bukan hanya mengharapkan sesuatu Tapi dengan sengaja hidup kita adalah hidup yang dibangun di dalamnya Ya dan tahukah Anda di dalam hidup ini Saya gak, mungkin sebelumnya begini dulu Saya gak tahu Anda datang ke tempat ini dengan berbagai macam alasan Benar? Anda datang ke tempat ini dengan berbagai macam alasan Dengan berbagai macam pikiran yang ada di pikiran kita Entah karena punya waktu lebih gitu ya Atau beberapa yang lain Entah karena Anda bergumul sesuatu Tentang satu tanggung jawab Yang hari ini Anda sedang doakan bersama dengan Tuhan Dan hari ini Anda datang Untuk mencari Tuhan Untuk mendapatkan sesuatu yang datangnya dari sorga Ya Entah Anda datang untuk support sama-sama Kita punya ibadah doa malam Kita support sama-sama Kita mendukung satu dengan yang lain Supaya menarik hadirat Tuhan Untuk ada bersama-sama di tengah-tengah kita Apapun alasannya Apapun risenya Kita bisa datang dengan berbagai macam masalah Ya mungkin juga beberapa di antara kita Kita mengalami situasi dan permasalahan tertentu Dalam kehidupan kita Yang hari-hari ini Anda begitu sulit Anda begitu ada dalam sebuah pinggiran Keputusan yang dalam waktu cepat Anda harus membuat keputusan itu Di dalam waktu yang dekat Tetapi apapun itu Taukah Anda Taukah kita di dalam kehidupan kita ini Ada atribut yang dengan sengaja Dari waktu ke waktu Tuhan selalu berurusan dengan area ini Untuk Tuhan berbicara Tuhan sengaja berurusan dengan area ini Dimana area ini adalah area tempat Tuhan berbicara Area ini adalah area tempat Tuhan mengembalakan kita Area ini adalah area tempat Tuhan mengkomunikasikan Dan banyak hal Bahkan di tengah-tengah kita Bahkan di tengah-tengah kita gak tahu Tuhan sedang ngomong apa Dan Tuhan tetap pakai area ini Untuk dia terus berbicara di dalam kehidupan kita Ya dan pertanyaannya adalah Bagaimana kita mengembalakan satu area ini Supaya kita ini bukan hanya sekedar menjadi Kristen Tetapi kekristenan kita adalah kekristal yang tumbuh dan mengenal Siapa Allah yang kau sembah sehari ini Ya dan areanya apa saja sih Bapak Ibu Surah Yang pertama itu bicara tentang sikap hati Taukah Anda Gini loh Hidup kita itu selalu ada dalam sebuah kondisi Yang selalu ditentukan oleh bagaimana sudut pandang kita Memandang segala sesuatu Sadar atau tidak sadar di dalam kehidupan kita Kita ini selalu pakai yang namanya kacamata Benar Kita selalu pakai yang namanya kacamata Mungkin bukan kacamata secara fisik Ya tetapi kacamata itu kacamata rohani Yang kita akan pakai kemanapun kita pergi Kemanapun kita pergi Ya dan kita akan selalu pakai kacamata ini Dan contohnya begini kalau orang melihat kacamata kehidupannya adalah kacamata yang kejam Ya kacamata sikap hatinya adalah kacamata yang kejam Maka segala sesuatu di sekelilingnya Dia akan melihat kehidupan dengan cara yang kejam Dia akan melihat kehidupan dengan cara yang kejam Dia akan melihat kalau gue gak makan Kalau aku gak makan sekarang Pasti aku akan dimakan Jadi daripada aku dimakan Lebih baik tak makan sekarang Kenapa? Karena dia memandang kehidupan dengan kacamata yang kejam Di sisi yang berbeda ada orang yang memandang kehidupan Ya ada orang yang memandang kehidupan Oh hidup ini sulit gitu ya Hidup ini gak adil katakanlah Ya hidup ini gak adil Itu kacamatanya Kemana-mana dia bawa sebuah konotasi ada dalam pikirannya Bahwa hidup ini gak adil Sikap hatinya dibangun dengan kondisi yang seperti ini Sehingga apapun yang ada di depan kita Situasi sebaik apapun Atau situasi ideal apapun yang ada di depan kita Selalu kacamata kita selalu gak adil Ya bahkan sampai hal-hal yang sangat sederhana pun Kita bisa memandang diri kita dengan cara Ketika kita melihat situasi itu Sebagai situasi yang dipandangan kita Menjadi situasi yang tidak adil Nah itu seringkali di dalam kehidupan kita Kita punya kacamata di area yang seperti ini Dan itu adalah area sikap hati Yang kadang-kadang muncul dengan subjektif Muncul dengan subjektif Muncul dengan yang muncul sesuai dengan kondisi hati kita pada saat itu Karena itu tahukah anda Sikap hati penting gak? Penting Bapak Ibu Surah Sikap hati sisi positifnya apa? Sisi positif daripada sikap hati adalah Sikap hati mengarahkan kita Pada satu tempat dimana kita ingin menjadi orang yang haus dan lapar Akan kebenaran dan kita berdiri tempat itu Sekalipun situasi hati kita gak menyenangkan Tetapi di sisi yang berbeda kita menyadari bahwa Sikap hati kita itu bisa subjektif loh Sikap hati kita bisa subjektif Sikap hati kita bisa tidak se-idia Segala sesuatu yang anda bayangkan Dari cara pandang anda setiap kehidupan yang kita lewati Kalau hari itu kita memandang kehidupan dengan cara yang kejam Maka sikap hati kita akan jadi kejam seperti luar biasa Kalau hari itu kita memandang kehidupan dengan cara yang gak adil Maka apapun yang di depan kita Kita akan melihat dengan cara yang tidak adil Karena itu area ini adalah area yang perlu dikembalakan Katakan amin Area ini adalah area yang Tuhan memanggil kita untuk kembalakan sikap hati ini Ya dan ada satu ayat firman Tuhan mengatakan demikian Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Ya kalimatnya cukup menarik Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Coba anda pernah berpikir gak? Kecaplah dan lihatlah Ketika kita mengecap sesuatu Ya pernah ya suatu hari Kita mengecap sesuatu Anggaplah kita mengecap sesuatu Kadang-kadang ada satu makanan tertentu Ketika kita mengecap Bekas atau sisa rasanya itu nempel di lidah kita Benar? Bekas atau sisa makanannya itu Rasanya itu nempel di lidah kita Katakanlah anda minum jamu Atau makan sesuatu yang pahit sekali Ya begitu anda makan itu Ya dikecap Tiba-tiba disitu pahit sekali Ketika dengan kondisi pahit ini Sesudah itu anda makan sayur yang lain Kita makan menu yang lain Apapun menu yang kita makan Rasa pahit itu masih nempel di lidah kita Jadi kecaplah dan lihatlah Itu bukan sekedar Bukan sekedar kita mengecap sesuatu Tapi butuh satu kondisi hati yang ideal Kondisi hati yang Tuhan inginkan Supaya kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan Memandang segala sesuatu Yang Tuhan sedang kerjakan Di dalam kehidupan kita Nah masalahnya adalah Area ini adalah area Dimana Tuhan menginginkan Untuk kita mengembalakannya Katakan amin Tuhan inginkan sikap hati kita Adalah sikap hati yang tergembalakan Area yang kedua apa Bapak Ibu Surat Area yang kedua adalah hati nurani Ibrani berkata Ibrani berkata di hati manusia Tuhan taruh yang namanya taurat Di hati manusia Tuhan taruh yang namanya taurat Baik dia kenal Tuhan maupun gak kenal Tuhan Di hati manusia sejak dia lahir Maka Tuhan taruh-taurat di hati seseorang Makanya kalau kita perhatikan Ketika anak-anak ketika dia tumbuh dewasa Tanpa ada yang memberitahu Kadang-kadang dia secara insting Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah Walaupun hari itu dia mungkin belum bisa Melakukan apa yang seharusnya benar Atau menunda apa yang Tidak melakukan apa yang salah hari itu Karena self-define-nya belum jadi Self-controlnya belum terjadi Belum ada pendidikan lebih lanjut Untuk melatih hatinya Untuk tumbuh di dalam area itu Tetapi secara insting Secara insting dia bisa membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Di dalam prosesnya Kenapa? Karena Tuhan taruh hati nurani di hati kita Tuhan taruh hati nurani di hati kita Dimana hati nurani ini akan terus berbicara di hidup kita Terus dia akan teriak Dia terus akan ngomong Dia terus akan memberitakan sesuatu Dia akan terus akan ngomong di hati kita Entah Anda setuju atau tidak setuju Dia akan terus berbicara di dalam hati kita Pertanyaannya adalah Yang jadi masalah adalah Hati nurani kita itu bisa dicemari oleh Satu hal yang namanya dosa Hati nurani kita bisa dicemari Dengan satu hal yang namanya dosa Begitu seseorang membiarkan hati nurani nya dicemari Dengan yang namanya dosa ini Maka hidupnya Apakah suara hati nurani itu berhenti berbicara? Tidak Dia akan terus berbicara Dia akan terus ngomong Ya tapi di tempat Di area dan di tempat ini Kita mulai bingung dengan segala sesuatu yang harus kita putuskan Contoh Bapak Ibu Saudara Suatu ketika Kita mengenal Tuhan Kita hidup di dalam takut akan Tuhan Dan di dalam prosesnya mungkin kita ketemu masalah Kita ketemu situasi yang mungkin Sulit hari itu sedang kita hadapi Di tengah-tengah kesulitan situasi yang kita hadapi Hari itu kita memutuskan untuk kompromi Terhadap satu hal tertentu katakanlah Kita memutuskan untuk kompromi Terhadap satu hal tertentu Waktu kita memutuskan untuk kompromi Pada satu hal tertentu Di awalnya nih Waktu Anda kompromi pertama kali Apa yang terjadi dengan hati kita? Yang terjadi dengan hati kita hari itu Seperti orang main drum Benar ya Duduk dah Duduk dah Di hati kita Semuanya deg-degan Nggak enak Makan nggak enak Tidur nggak enak Alami sesuatu nggak enak Rasa bersalah Kepikiran banyak Terus bergerak di dalam hati kita Dan kita merasa nggak nyaman Nggak nyambung dengan kehidupan yang sedang dijalani Sesudah itu Karena satu peristiwa Yang Anda tahu Seharusnya nggak terjadi Tapi itu terjadi dalam hidup Anda Satu peristiwa terjadi Oke Ya hari itu terjadi Tetapi begitu Peristiwa kedua terjadi Peristiwa ketiga terjadi Peristiwa keempat terjadi Peristiwa kelima terjadi Peristiwa seterusnya Ke enam Ketujuh Dan seterusnya Dan seterusnya Dan itu terus terjadi Maka apa yang terjadi Nggak hati norani kita Dulu sesuatu yang awalnya Duduk dah Kita bingung Deg-degan Takut ketemu orang Rasa bersalah Tiba-tiba hari itu Kita bisa melakukan Segala sesuatu Dengan kompromi Dengan sangat Profesional Dengan sangat profesional Kita bisa tersenyum Kita bisa ngomong Kita bisa nipu istri kita Kita bisa selingkuh Di sana sini Tak satu orang pun yang tahu Dan kita sangat profesional Melakukannya Pertanyaannya adalah Apakah hati norani kita Berhenti berbicara Tidak Dia nggak berhenti berbicara Dia akan terus Ngomong kebenaran Dia akan terus Memberitakan sesuatu Yang mana yang benar Dan mana yang salah Dia akan terus berbicara Yang jadi masalah adalah Dulu Mungkin volumenya Sepuluh Tapi hari itu Volumenya mungkin Cuma satu atau dua Jadi hari itu Apakah kita dengar Kita dengar Kita mendengarkan Sesuatu yang Setiap hari Mengerjakan hati kita Tetapi dengan Kondisi mendengarkan itu Kita memutuskan Untuk tidak mendengarkan Sama sekali Dan kita menjadi Lebih profesional Menjadi seseorang Yang tidak mendengarkan Dimana hati norani Terus berbicara Di dalam hidup kita Taukah Ini adalah area Kematian rohani Di tengah-tengah gereja Tuhan Dimana semua orang Aktif bergereja Dan semua orang Makin profesional Menjalani hidupnya Dengan hati norani Yang salah di hadapan Tuhan Sudah tahu Area ini adalah area Yang Tuhan ingin Kita mengembalakan Di area itu Tuhan ingin Supaya kita Kembalakan hati norani Kita Karena hati norani Adalah tanggung jawab kita Hati norani Adalah satu Signal yang Tuhan Berikan di dalam hati kita Untuk membuat kita Jalan Di tempat yang seharusnya Yang putih Katakan putih Yang hitam Katakan putih Yang hitam Katakan hitam Dan di tempat itu Kita akan tumbuh Dari satu titik Ketitik berikutnya Yang ketiga apa Bapak Ibu Surah Saya akan cepat Karena poinnya Bukan disini Yang ketiga apa Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah Conviction Atau Templakan Templakan rohani Maksud saya Templakan Templakan ini bicara tentang apa sih Begini Ada masa di hidup kita Dimana Tuhan Berurusan dengan kita Secara pribadi Benar Ada satu masa di hidup kita Ada satu keadaan Satu masa di hidup kita Dimana Tuhan Berurusan dengan kita Secara pribadi Dan itu beda Satu dengan yang lain Satu dengan yang Satu dengan yang lain Punya caranya Masing-masing Satu dengan yang lain Tidak bisa disamakan Bagaimana Tuhan Berurusan dengan saya Dengan Tuhan Berurusan dengan Anda Tuhan berurusan dengan Anda Dengan Tuhan Berurusan dengan suami Anda Situasinya bisa berbeda Keadaannya bisa berbeda Momentumnya bisa berbeda Tapi ada satu masa itu Dimana Tuhan Sengaja mendatangi kita Untuk merebut sesuatu Dari dalam hidup kita Dan menemplak Dan mengerjakan hati kita Di dalam Tuhan Hari ini Kalau sampai hari ini Umat Tuhan Masih mengalami Dari proses ke proses Waktu ke waktu Kita masih mengalami Masa itu Bersyukurlah Kenapa? Karena ini adalah area Yang membuat kita ini Berani berdiri tegak Di tengah-tengah celah Yang paling sulit pun Di dalamnya ada Tempelakan rohani Ada conviction Yang membuat Anda berani Melangkah Di tengah-tengah situasi Yang mungkin tidak menyenangkan Hari itu Saya tidak jarang Ketika naik mobil Begitu Ketika naik mobil Mau pulang ke kantor Atau berangkat ke kantor Ya berangkat ke kantor Di tengah-tengah Mungkin paginya Habis saat terduh Baca Alkitab Sesudah baca Alkitab Urusin semua urusan rumah Kemudian kita sama-sama Pergi ke kantor Waktu sampai di perjalanan Tengah kantor Saya tiba-tiba Rasa Tuhan itu Seperti ngomong sesuatu Di dalam proses Yang sedang saya baca Di pagi hari itu Di tengah-tengah proses itu Saya berhenti Saya berhenti Dan saya parkir sebentar Kalau panjang Saya rekam Kalau panjang saya rekam Kalau pendek Saya cepat Saya ketik Semuanya Sesudah itu Saya lanjutkan Semuanya Lanjutkan aktivitas Untuk sampai ke kantor Dan seringkali Dalam hidup kita Sebenarnya Tuhan berbicara Dari waktu ke waktu Tempelakan ini penting Kenapa? Karena tempelakan ini Akan membuat kita Tegak berdiri Di tengah-tengah Celah yang sempit Membuat Anda berani Mengambil keputusan Di tengah-tengah Mungkin celah Dan keputusannya Begitu sempit di dalamnya Tapi dengan conviction Ada tempelakan rohani Ada keyakinan Ada satu peneguhan Yang Tuhan taruh Di dalam hati kita Membuat kita berani Melangkah di titik Yang mungkin bagi orang Celah itu adalah Celah yang sempit Bapak Ibu surah Area ini adalah area Yang Tuhan ingin Untuk kita kembalakan Tuhan ingin Untuk kita kembalakan Area ini menjadi tempat Dimana Akan menjadi jawaban Dari banyak peristiwa Di dalam kehidupan kita Akan menjadi jawaban Dari banyak keputusan Yang hari ini Ya sedang Jadi pergumulan Sedang jadi pilihan Sedang jadi Analisa Di dalam logika kita Untuk kita putuskan Di dalamnya Dan seringkali Area ini adalah Area yang menolong kita Dengan sebuah Keyakinan yang penuh Yang mungkin Bahkan kadang-kadang Tidak masuk Di dalam nalar Dan hitungan kita Tapi di dalamnya Tuhan berikan Tempelakan rohani Untuk membuat kita ini Kenal siapa Tuhan Dan membuat kita ini Berani mengambil keputusan Di celah-celah sempit Yang Tuhan sedang sodorkan Di dalam kehidupan kita Hari itu Area ini Adalah area yang Tuhan Panggil kita Untuk kita kembalakan Yang keempat apa? Yang keempat adalah Damai sejahtera Damai sejahtera itu apa sih? Damai sejahtera Anda sering mendengar Katakanlah Sesudah Anda Anda ambil keputusan Anda mengatakan Sesudah ambil keputusan ini Aku rasa damai sejahtera sekali Benar ya? Sesudah ambil keputusan ini Saya merasa damai sejahtera sekali Dan Anda pulang Dengan suka cita Anda ngalami sesuatu Anda rasa plong Anda rasa Bebas dengan keputusan Yang Anda buat Atau sebaliknya Sesudah Anda buat Keputusan tertentu Tertentu dalam proyek Atau dalam company Dalam apapun yang hari ini Tuhan sedang sediakan Di depan kita Di tengah-tengah situasi itu Tiba-tiba Sesudah Anda buat keputusan Kok tiba-tiba Anda enggak enak? Padahal semuanya clear Semuanya beres Hitung-hitungan Semuanya beres Tapi kok enggak enak ya hatinya Tiba-tiba Anda balik Eh boleh enggak Aku minta waktu seminggu ini Untuk kita memikirkan kembali Apa yang kita bicarakan Dan sebagainya Sungguhan dalam waktu berjalan Ternyata Tuhan buka sesuatu Dalam kehidupan kita Ya di dalam proses Yang sedang terjadi hari itu Dan hari itu Tuhan meluputkan kita Dari banyak peristiwa Yang Tuhan izinkan di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara Empat area ini adalah Empat area dimana Tuhan memanggil kita Untuk kita gembalakan Dan Maksud saya begini Empat area ini adalah Empat area Yang Orang mau ngomong Apapun di hidup Anda Dia bisa ngomong di logika kita Orang bisa kasih poin Tentang oh gimana Membangun keluarga A, B, C, D, E Dia bisa Berikan kita pengertian Di sisi knowledge kita Orang bisa kasih kita Tips tentang bisnis A, B, C, D, E Tuhan Orang itu bisa Lebih pintar Lebih punya pengetahuan Lebih kaya Dari sisi knowledge Yang ada di dalam hatinya Dan bisa dibangun Dari sisi luar Dari informasi Yang masuk di dalam hidup Dari sekeliling kita Untuk menolong kita Jadi lebih kaya Jadi lebih hebat Dan disitu Kita tergembalakan Di dalam banyak area yang lain Tapi untuk Empat area ini Adalah empat area Yang tak ada Satu orang pun manusia Bisa mengembalakannya Kecuali Keputusan kita Sedih dengan Tuhan Kecuali Keputusan kita Sedih dengan Tuhan Kecuali kita Memutuskan Untuk mengembalakan Hati nurani kita Kecuali kita Memutuskan Untuk mengembalakan Sikap hati kita Kecuali kita Memutuskan Untuk kita Mengembalakan Dan memelihara Tempelakan rohani Yang dari Waktu ke waktu Tuhan sedang Kerjakan Di dalam hidup kita Tempelakan rohani Dimana Tuhan Dari waktu ke waktu Tuhan berbicara Di dalam kehidupan kita Dengan sengaja Kita pelihara Supaya area ini Menjadi area yang Terus tumbuh Di dalam kehidupan kita Dan Damai sejahtera Adalah area yang Hanya kita yang Bisa mengembalakan Keputusan kita Yang bisa mengembalakan Hidup kita Dengan Tuhan Yang kita bisa Mengembalakan Yang kita Bisa mengembalakan Diri kita Bersama dengan Tuhan Dan itu adalah Keputusan kita Tak ada satu orang pun manusia Paling Seorang hamba Tuhan Bisa Memberikan motivasi Di pikiran kita Benar Paling orang lain Yang ada di sebelah kita Memberikan gambaran Persepsi tentang Cara pandang yang benar Yang seharusnya dia pandang Paling mungkin Teman-teman sekeliling kita Anggup tajiki kita Mengkomunikasikan Firman Tuhan Ayat-ayat firman Tuhan Untuk menolong kita Berubah Dan memberikan motivasi kita Untuk mengambil Step pertamanya Di level pertumbuhan itu Tetapi Sehebat apapun Faktor luar Yang memberitahu Ngajarin kita Memberikan banyak Kepada kita Berbagai macam teori Tidak akan pernah Mengubah apapun Di dalam hidup kita Sampai Kita memutuskan Untuk mengembalakan Empat area ini Dalam hidup kita Sampai kita memutuskan Untuk area ini Terus tumbuh Di dalam kehidupan kita Dan ketika area ini tumbuh Maka area fundamental Dari seluruh kehidupan kita Akan beres di tangan Tuhan Semua yang dibangun Di atasnya Entah itu Di dalam pernikahan Entah itu tantangan kita Di dalam pekerjaan Entah itu Berbagai macam area Yang hari ini Tuhan Percayakan di tangan kita Semua area itu akan Tumbuh di atasnya Dengan dasar fundamental Yang sehat Karena kehidupan rohani Kita sehat Bersama dengan Tuhan Pertanyaannya begini Pertanyaannya adalah Bagaimana kita Mengembalakan Empat area ini Bagaimana kita Memulai Untuk mengembalakan Empat area Yang kita tahu Orang lain hanya Bisa kasih informasinya Bagaimana kita Tahu mengembalakan Empat area Yang mungkin Gereja Orang yang Kotbah Atau siapapun yang Berbicara Firman Tuhan kepada kita Mereka hanya bisa Kasih informasinya Membuat kita Kaya dengan berbagai Macam hal yang ada Di pikiran kita Dan dengan semua itu Bagaimana kita Mengembalakan Empat area ini Supaya tumbuh Dalam kehidupan kita Kuncinya sebenarnya Sangat sederhana sekali Bapak Ibu Sur Kuncinya sangat Sederhana sekali Dan Anda bahkan Mendengarnya setiap minggu Kita sering Diinspirasi Banyak orang setiap minggu Tetapi masalahnya Bukan sekedar Kita mendengar Bukan sekedar Kita diinspirasi Bukan sekedar Ya kita Nimbrung Atau ngalami Bersama-sama Hanya sekedar Untuk itu Tapi Dari diri kita sendiri Dari fundamental Diri kita sendiri Kita dengan sengaja Membangun Kekristianan kita Untuk tumbuh Di dalam area itu Areanya apa sih Areanya cuma sederhana itu Satu kata ini Yang saya sebut sebagai Keintiman Keintiman Katakan Katakan ke kanan kirimu Keintiman Surah keintiman Sebuah area yang Simple Sederhana Tapi mengubah Seluruh fundamental Yang ada di dalam kehidupan kita Area keintiman Adalah area yang membuat Semua fundamental Di atasnya Akan berubah Kenapa? Karena dari keintiman Semua logika Yang ada di pikiran kita Menjadi sesuatu Yang bisa praktis Kita kerjakan Di dalam kehidupan kita Karena kita punya Kapasitas hati Yang lebar Untuk melakukan Apa yang kita Banyak tahu Di pikiran kita Karena banyak area Kita tahu banyak Di pikiran kita Tapi sekalipun Kita tahu banyak Kita enggak Sesuatu yang kita tahu banyak Tidak pernah terjadi Secara real Di dalam kehidupan kita Sampai Kita ketemu Dengan keintiman Dan keintiman ini Adalah idenya Tuhan Kita sering mendengar Kalimat ini Keintiman bukan ide manusia Keintiman adalah Idenya Tuhan Kalau keintiman bukan Idenya Tuhan Enggak mungkin Ya dia serahkan Anaknya Mati disalipkan Ya tirai baik Allah terbelah Menjadi dua Untuk umatnya Bisa datang Kepada Tuhan Hari ini Ya kita Mari sama-sama Saya mau mengajak Anda Semua untuk Setiap jemaat Yang ada tempat ini Ayo sama-sama Kita datang Di hadirat Tuhan Kita membangun Hidup kita bersama Dengan Tuhan Mungkin Anda datang Dengan berbagai macam Permasalahan Pikiran Kebutuhan Solusi Berbagai macam area Yang kita pikirkan Di pikiran kita Ya Tapi sebenarnya Kalau kita mau Membuka hati Lebih dalam Ketika kita masuk Di dalam keintiman Maka semua Yang kau butuhkan Di atasnya Tuhan akan penuhi Dalam kehidupan kita Semua yang Tuhan Taruh menjadi bahan Dari selesainya Masalahmu Semua yang Tuhan Taruh sebagai bahan baku Untuk segala sesuatu Yang kita harus Selesaikan di dalam Hidup kita Semuanya ada Di sana Ketika sikap hati kita Hati nurani kita Damai sejahtera kita Tempelakan rohani Itu dikembalakan Di dalam sebuah keintiman Dan keintiman Bukan ide manusia Keintiman adalah Ide nya Tuhan Tuhan menginginkan Supaya manusia Dekat dengan dia Tuhan menginginkan Supaya kita bergaul Dengan pribadinya Tuhan menginginkan Anda bukan hanya Sekedar menjadi Anggota jemaat Tapi Anda punya Hubungan yang konkret Dengan alamu Ya Kita bukan hanya Sekedar menjadi anggota Bergerja Dan memohon Datang kepada seorang Hamba Tuhan Atau pemimpin rohani Memohonkan Supaya doa kita Dijawab Memohonkan Supaya kita didoakan Supaya mujizat terjadi Dalam kehidupan kita Apakah salah dengan itu Tidak Tidak ada yang salah Semua orang melakukan itu Waktu kita ngalami Sesuatu yang sulit Tidak ada yang salah Kalau Anda tidak datang Tidak datang kepada Hamba Tuhan Tidak datang kepada Pemimpin rohani Kita mau datang ke siapa Tentunya kita akan datang Kepada mereka Tapi Jauh lebih dalam Daripada itu Ayo sama-sama Bangun satu mentalitas Yang ada di hati kita Kita bukan hanya Meminta orang lain Untuk membuat Kita kenal Tuhan Meminta orang lain Untuk kita Nomelang Ada dalam sebuah Keintiman Tetapi kita Membangun diri Kita sendiri Untuk punya kedalaman Di dalam Kristus Dan disitu Hidup kita tumbuh Dari satu waktu Ke waktu berikutnya Tuhan menolong kita Di dalam area itu Ya suatu ketika Pernahkah sudah berpikir Kenapa ya Kenapa kok Tuhan mati Di atas kayu salib Banyak diantara kita Banyak orang Kristen Maksudnya kesimpulan Oh iya Karena Tuhan Mau selamatkan kita Benar Karena Tuhan Mau selamatkan kita Tuhan mau mengerjakan Hidup kita Ya Tuhan mau Supaya kita ini Ngalami surga Ngalami keselamatan Yang kekal Supaya kita Tidak masuk neraga Betul enggak Betul Tidak ada yang salah Dengan itu Tapi coba Setelah logika Kita pikir Kalau hanya Alasannya karena itu Tuhan bisa loh Apa yang Tuhan lakukan Tuhan musnahkan aja Semua manusia Dibuat aja manusia Yang mungkin Otaknya Enggak terlalu pinter Enggak terlalu pinter Berbuat dosa Enggak bisa berbuat dosa Dan dia Kolonikan Dia tumbuh Kembangkan Berkembang Mengisi dunia Sekali lagi Dan sudah itu Mereka masuk surga Sama-sama Lebih enggak repot Lebih enggak ribet Tapi pertanyaannya adalah Kenapa kok Tuhan Memutuskan memilih Untuk turun Ketengah-tengah dunia Dan memperbaiki Semua yang rusak Di tempat itu Karena alasannya Bukan sekedar Bukan sekedar Seseorang masuk Ke surga Sekalipun itu Ujung kekekalan kita Tetapi ada Satu kerinduan Yang jauh lebih dalam Daripada itu Karena Allah rindu Bergaul dengan umatnya Dia rindu Punya veloci Dia rindu Punya persekutuan Dia rindu Punya sebuah Kehidupan pribadi Yang Tuhan ingin Untuk kita membangunnya Di tempat itu Bapak ibu saudara Ya Mitosnya itu begini Ya mitos yang sering Kali muncul adalah Oh yang namanya Keintiman itu Kalau Kunci untuk Mendapatkan Semua Atau selesainya Masalahku adalah Ketika aku intim Dengan Tuhan Benar Ada orang sering Ngomong begitu Aku ini Aku punya masalah Aku ngalami sesuatu Aku ngalami Struggle Dalam hidupku Apa yang dipikirkan Kita Aku harus intim Dengan Tuhan Supaya masalahku selesai Aku harus intim Dengan Tuhan Supaya aku ngalami Sesuatu Dari hidupku ini Kita Kita punya pemikiran Seperti itu Tapi pertanyaannya Apakah benar Ya Memang benar Bapak ibu saudara Waktu kita intim Kita tahu Disana ada sumber Penyelesaian Waktu kita intim Kita tahu Disana Allah berbicara Allah meneguhkan Hati nurani kita Allah menata Sikap hati kita Allah membangun Hidup kita Dari waktu ke waktu Untuk semakin dewasa Di dalam Kristus Ya tetapi Di balik itu Cara pandang kita Bukannya sekedar Keintiman Karena aku dapat Sesuatu Bukan Tapi cara pandang kita Adalah Keintiman itu sendiri Adalah kesempatan Untuk aku mendapatkan Hidup di dalam Berkat Tuhan Keintiman itu Sendirilah berkat Tuhan Punya kesempatan Untuk datang Di hadirat Tuhan Itu adalah kesempatan Yang luar biasa Di tengah-tengah Semua kesibukan Di tengah-tengah Semua umat ciptaan Tuhan pilih Yang namanya manusia Untuk bersekutu dengan dia Dan Tuhan ingin Supaya kita bersekutu Dan punya hubungan dengan dia Cara pandang ini Harus Mengubah Mengubah paradigma kita Mengubah hubungan kita Dengan Tuhan Dan mengubah Cara filosof kita Dengan Tuhan Kalau tidak Apa yang terjadi Pernah kandang berpikir Kalau kita cuma melihat Oke intiman itu Sebagai kunci berkat Maka sesungguhnya hari itu Kita sekedar Memperlakukan Tuhan Seperti mesin Mesin ATM Mesin ATM buat kita Benar Kita sedang perlakukan Tuhan Seperti mesin ATM Kenapa kok kita Intim Kenapa kok kita pergi Ke mesin ATM Karena dengan mesin ATM Masuk dengan pin tertentu Maka duitnya keluar Maka yang aku butuhkan Akan ada di kantongku Dan semuanya selesai Kita akan melihat Dengan cara seperti itu Kok kita akan Memandang Tuhan kita Take and give Jadi Kalau aku inti Maka Tuhan harus kasih aku apa Kalau aku inti Maka Tuhan harus perlakukan aku Dengan cara seperti apa Ya kalau aku gak inti Maka Tuhan akan hukum aku Dengan cara yang seperti apa Ya Hubungan kita dengan Tuhan Bukan hubungan Bapak Dengan anak Tapi hubungan kita dengan Tuhan Hubungan aturan demi aturan Dan rasa takut Dari rasa takut Kepada rasa takut yang lain Dan jauh lebih daripada itu Hubungan kita dengan Tuhan Hanya sekedar hubungan berkat Yang sekedar Oh pokoknya aku datang Kepada Tuhan Kenapa Karena aku butuh Masalahku diselesaikan Aku datang kepada Tuhan Kenapa Ya karena area ini Harus selesai dalam hidupku Jadi aku datang kepada Tuhan Aku minta supaya Tuhan Selesaikan segala sesuatunya Salah gak? Gak salah Tapi gak lengkap Kita perlu jauh lebih dalam Daripada itu Kenapa? Karena Allah kita Bukan mesin ATM Karena Allah kita Bukan satpam Yang hanya bertugas Untuk menjaga rumahmu Dari berbagai macam masalah Allahmu adalah pribadi Yang ingin bersekutu dengan kita Allah adalah pribadi Yang ingin Fellowship Ingin bersekutu Ingin punya hubungan Ingin supaya Anak-anaknya itu Dekat di dalam Sebuah keintiman Dan saudara Di tempat itulah Di tempat inilah Sikap hati kita Akan tumbuh Di dalam kedewasaan Di tempat itu Waktu Semakin anda Ada di dalam keintiman Sikap hati kita Akan tumbuh Dari satu titik Ke titik berikutnya Dimana Tuhan Akan bawa kita Ke tempat itu Sudah ingat Satu ketika Satu ketika Begini Ada orang mikir Begini Aku ini Pernah gak anda Ngalami begini Di dalam kehidupan Suami istri Kita counseling Kepada seseorang Atau ketika Anda merenung Sendiri Tiba-tiba Anda mengatakan Aku kok Kepingin area ini Berubah ya Aku kepingin Sekali area ini Berubah dalam hidupku Katakanlah Anda seorang yang Mungkin ngomongnya Suka kasar Saya kepingin Area ini Berubah dalam hidupku Tetapi Sekalipun Anda ngomong Kepingin area ini Berubah dalam hidupmu Dari tahun ke tahun Dari waktu ke waktu Tidak pernah ada Satu area pun Yang berubah dalam hidup kita Padahal kita Begitu rindu Area ini Berubah di dalam hidup kita Pernah kita Kalami itu Sama seperti Roma mengatakan Paulus Paulus mengatakan Aku ingin melakukan Sesuatu yang baik Tetapi justru yang jahat Yang kau lakukan Aku kepingin sekali Hidupku lebih baik Aku kepingin sekali Punya keputusan Yang lebih bijaksana Dalam hidup ini Aku kepingin sekali Supaya bisa Lebih menghargai istriku Aku kepingin sekali Sikapku di rumah tangga berubah Kepingin sekali Tapi di waktu perjalanan Ketika menjalannya Apa yang kita inginkan Tidak pernah terjadi Yang kita inginkan Ada gak di hati kita? Ada Kita ingin hidup lebih baik? Iya Tapi waktu kita menjalani Kita gak pernah bisa jadi lebih baik Kita ingin jadi papa Yang mungkin gak kasar Ke anak-anak Tapi dalam perjalanannya Kita terus Kebukin anak-anak Ketika kita emosi Tapi di hati kita Kita mengatakan Aku kepingin jadi lebih baik Aku kepingin tumbuh Nah kita ngalami itu Apa yang terjadi hari itu? Teorinya semuanya Ada di pikiran kita Bapak Ibu Teorinya gimana Caranya berubah A, B, C, D, E Semuanya ada di pikiran kita Ya Teori jadi bapak Yang benar gimana? A, B, C, D, E Semua ada di pikiran kita Teori supaya Menghadapi kondisi Tidak ideal Di tengah-tengah keluarga kita Seperti apa? Semuanya teori Ada di pikiran kita A, B, C, D, E Tapi sekalipun Semua teori itu Ada di pikiran kita Tidak pernah terjadi perubahan Di tengah-tengah keluarga kita Tidak pernah terjadi Pertumbuhan Di tengah-tengah keluarga itu Sampai Kita ketemu dengan keintiman Sampai kita ketemu dengan keintiman Kenapa? Karena keintiman Pengajaran Itu akan meletakkan logika Di pikiran kita Tapi keintiman Itu akan membangun Akan membangun Satu komitmen Yang lahir di hati kita Untuk melakukan sesuatu Yang kita tahu itu benar Sekalipun itu gak enak Kita akan melihat Tiba-tiba hari itu Kapasitas hati kita Diperluas untuk mengampuni lebih Tiba-tiba kapasitas hati kita Ditarik lebih untuk mengampuni Tiba-tiba kapasitas hati kita Ditarik lebih Untuk lebih bijaksana Untuk menangani berbagai macam Area yang Tuhan percayakan Di sekeliling kita Muncul Kapan munculnya? Saat kita membangun hidup kita Dengan sengaja Mendekatkan diri kita Di dalam sebuah keintiman Mendekatkan diri kita Secara fellowship dengan Tuhan Jadi tempat itu Dari waktu ke waktu Kita akan terus mengalami Sebuah perubahan Yesaya mengatakan demikian Ya seorang Seseorang itu akan menjadi sama Dengan apa yang dia sembah Benar? Seseorang itu akan menjadi sama Dengan apa yang dia sembah Maksudnya begini Ya jadi Disana diceritakan Wah ada orang yang nyembah patung Kok menyembah patung Kok menyembah sesuatu Yang kok ciptakan Yang gak hidup Benda mati Blah-blah sebagainya Sampai satu titik Yesaya mengatakan Kok seseorang akan menyembah Sama seperti apa yang dia sembah Simpel saudara Ya Anda lihat aja Orang yang menyembah patung Oke Orang yang menyembah patung Dimana-mana di seluruh dunia ini Ketika Anda ketemu dengan orang yang menyembah patung Yang memang betul-betul taat Dan menyembah patung Modelnya kayak patung Semua Benar? Modelnya kayak patung Gayanya kayak patung Ya jalannya kayak patung Kalau gak butuh ngomong Juga gak akan ngomong Kayak patung Semuanya kayak patung Kenapa? Karena dia menjaga akan menjadi sama Dengan apa yang dia sembah Sama juga ketika kita membiarkan diri kita tinggal di dalam keintiman Kita membiarkan diri kita untuk punya fellowship dengan Tuhan Kita membiarkan diri kita untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan Bukan hanya satu dua peristiwa Satu dua momentum di dalam sebuah ibadah Tapi secara personal Secara pribadi Anda membangunnya secara pribadi dalam hidup Anda Untuk kita tumbuh di dalam area itu Di dalam kehidupan kita pribadi dengan Tuhan Di tempat itu secara tidak sadar Kita akan dibawa Tuhan untuk menjadi sama Dengan apa yang kita sembah Sesuatu yang dulu begitu susah untuk kita ngalami perubahan Tiba-tiba hari itu Kita punya kerekaan lebar Untuk kita berkata kepada Tuhan Tuhan aku mau tinggalkan yang satu ini Karena aku tahu siapa Tuhanku Tiba-tiba disitu kita punya kerelaan untuk mengampuni Tiba-tiba kita punya kerelaan untuk punya kapas tersehat yang lebar Untuk memulai sesuatu yang sebelumnya kita gak pernah bisa lakukan Suatu ketika ada seseorang yang menarik Suatu ketika ada suami istri Dimana istrinya itu konseling kepada kami Di menadu jadinya Konseling pada kami Ceritain Apa yang dia ceritain Dia datang dengan Setiap kali dia datang dengan kondisi muka yang selalu ada bekas Entah di mukanya, di wajahnya Kadang di tangannya begini Di tangannya bentol Apa? Ungu-ungu gitu Kena pukul gitu ya Jadi Dia datang dan dia Dalam kondisi antara nangis Marah, sebel, kecewa Semuanya jadi satu Dan dia ungkapin semuanya Pak saya ngalami ini Apa semuanya Kalau tahu begini Suami saya model begini Saya gak mau menikah dengan dia Blah, 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 blah Kondisinya Ngalami situasi yang begitu Dan dia datang dengan begitu kecewaan Dan itu terjadi Gak cuma Sekali ketemu didoakan selesai Terjadi sampai berbulan-bulan Berwaktu-waktu Sekian minggu Secara kontinu datang Dan ngalami proses yang sama Setiap kali pulang dalam kondisi mabuk Suaminya selalu gunakan kekerasan Untuk anggota keluarganya Ya sampai Si ibu ini Bersama dengan istri saya Kami layani Sampai titik tertentu Kita istilahnya gini Kita sudah gunakan Semua peluru konseling Semuanya jurus-jurus konseling Semuanya dikeluarin Berbagai macam teori Semuanya dikeluarin Sampai waktu itu Teori yang paling sederhana kan Ibu Berdoa Sabar Dan lakukan tanggung jawabmu Sebagai istri Gitu kan Paling mentok Paling dasar kan itu Singkat cerita Sampai kita ini kehabisan Gak tahu lagi mau ngomong apa Tengah-tengah situasi yang seperti ini Saya ngomong kepada dia gini Oke Gini aja bu Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan Bangunlah kehidupan pribadimu Dengan Tuhan secara otentik Kau harus fight Dengan kondisi perasaan Kondisi hati Kondisi masalah yang terjadi dalam hidupmu Fight Dan berani meletakkan Tuhan Di atas segala sesuatunya Enak gak? Gak enak sudah Ya mau nyembah Tuhan Wah pikirannya kacau Mau intim dengan Tuhan Ingat suaminya dengan semua kelakuan yang ada Mau mengampuni Ingat semua kelakuan yang ada Tapi dia fight dengan satu titik ini Dia commit dengan satu titik ini Dia commit dengan satu area itu Sampai satu ketika Dari waktu ke waktu terus tumbuh Sampai suatu malam Apa yang terjadi? Kurang lebih jam 2 malam Ketika jam 2 malam Satu peristiwa terjadi Jadi suaminya ini biasa pulangnya sekitar jam-jam Setengah 1, jam 12 Nah dia mikir begini Kondisinya posisi hamil 7 bulan Jadi anda bisa bayangkan Posisi anak kedua Hamil 7 bulan Dengan kondisi annyaya yang seperti itu Di tengah-tengah situasi yang ngalami seperti ini Ya dia mikir Waktu itu kurang lebih jam setengah 10 Dia berpikirnya begini Aku ini capek dan ngantuk Jadi dia mau tidur dulu Tapi nanti kurang lebih jam 12, setengah 1 Dia akan bangun untuk bukain pintu Suaminya pulang Karena ketika pintu ini dibuka oleh orang lain Suaminya selalu ngamuk-ngamuk Singkat cerita Tidurlah dia Tidurlah dia Eh anda tahu yang terjadi? Yang terjadi adalah dia ketiduran Ketiduran sampai kurang lebih setengah 2 Setengah 2, jam 2 Suaminya dalam kondisi mabuk Suaminya dalam kondisi mabuk Dia ketok-ketok pagar itu Dia ketok-ketok pagar itu Di tengah-tengah ketok-ketok pagar Nggak dibuka-bukain sampai lama Apalagi semuanya Akhirnya si suami ini Lompatin pagar itu Ya lompatin pagar itu Dia ketemu istrinya lagi tidur Soalnya apa yang dilakukan? Rambutnya itu diambil Ini hamil 7 bulan Kisah nyata Rambutnya ini diambil Rambutnya diambil Diseret Dimasukin ke kamar mandi Masukin ke kamar mandi Masukin ke kamar mandi Supaya istrinya bangun Dan dia maki-maki istrinya Sudah tahu Dan disitu ada satu kejadian Yang menurut saya Powerful dan sangat luar biasa Di tengah-tengah situasi yang demikian Nangis nggak istrinya? Nangis Nangis luar biasa Tapi di tengah-tengah situasi yang demikian Suaminya kan naik ke tempat tidur Dia langsung tidur dalam kondisi mabuk Apa yang dilakukan istrinya? Istrinya masih bukain itu sepatu suaminya Dia bukain sepatu suaminya Dia bukain semuanya Dia rapiin Dia taruh di tempatnya Kemudian istrinya kembali tidur Besoknya waktu siang bangun Istrinya ngomong ke suaminya Ngomong gini Pak Kemarin sorry ya Aku ketiduran Sudah tahu? Kalimat yang sederhana sekali Pertanyaan saya Bagaimana si wanita ini Sampai ke titik Dimana dia berani Dia punya kapasitas hati Sampai ke titik Karena dia membangunnya Di dalam keintiman Dan sudah tahu? Satu kalimat yang pendek ini Kemarin sorry ya Ya kemarin sorry ya Karena aku ketiduran Itu membekas di pikiran suaminya Membekas di pikiran suaminya Terus lewat Membekas terus di pikiran suaminya Sampai suatu hari Trip to hell terjadi 2012 Trip to hell 2012 Pastor Philip datang Bapak ini seorang polisi Bapak ini seorang polisi Trip to hell 2012 Kemudian ketika Dia kok ya kebetulan Bapak ini yang jaga di kakir itu Dan ibunya jadi asir Bapak ini yang jaga tempat itu Di tengah-tengah Pastor Philip telah di kotbah Kalimat itu lewat Terus di pikirannya Kemarin sorry ya Pak Karena aku ketiduran Kalimat itu lewat Terus di pikirannya Di tengah-tengah kalimat Lewat di pikirannya Waktu Pastor Philip Altarco Tiba-tiba dia itu Merasa ada tsunami Yang gede sekali Dia pegangin tiang Bapak ibu Dia pegangin tiang Ketakutan di tiang KKR Dia pegangin tiang Ketakutan Sambil dia ketakutan Rasa bersalah Semuanya jadi satu Singkat cerita KKR selesai Dia juga semuanya Harus profesional Karena dia seorang polisi Semuanya selesai Bangunan sudah dirampungin Lighting semuanya Sudah diberesin Semuanya sudah diberesin Di tengah-tengah situasi Yang demikian Tiba-tiba si polisi Satu ini datang ke Salah satu tim baptis kami Dan dia mengatakan Pak Pak Boleh gak saya ikut di baptis Langsung dia memberikan diri di baptis Dan hari ini berjamaat Dengan kami Dan menjadi seorang coach Berikan tepuk tangan ke Tuhan Suat apa yang saya mau katakan Keintiman Itu bukan menyelesaikan masalah Tetapi keintiman Justru akan menarik kita Untuk menghadapi masalah Sebesar apapun Yang Tuhan izinkan terjadi Dalam kehidupan kita Surah ingat seseorang yang namanya Daud Bayangin seseorang yang namanya Daud Daud berkata Satu hal yang kau rindu Dan itu yang kau ingini Diam di rumah Tuhan Seumur hidupku Daud mengatakan Satu yang kau rindu Bukan yang lain Satu Yaitu diam di rumah Tuhan Seumur hidupku Pertanyaan saya Ini masmur 27 ya Kalau gak salah 27 atau 23 27 sorry Satu hal yang kau ingini Diam di rumah Tuhan Seumur hidupku Pertanyaan saya Surah ingat Waktu Daud ngomong seperti ini Kondisinya seperti apa Daud ngomong masmur ini Dalam posisi dia dikejar-kejar oleh Saul Dia dikejar-kejar oleh Saul Dia dianggap sebagai pengkhianat Israel Dia mau dibunuh Dia lari dari satu gua ke gua yang lain Dia ngalami berbagai macam situasi ada dalam hidupnya Sudah tahu hari itu Daud punya reason Untuk dia punya opsi yang lain Dia punya alasan yang besar Seandainya hari itu Daud memutuskan Oke aku mau memutuskan untuk berontak Dan kita harus berdiri akas jatuh untuk mengalahkan Saul Mungkin gak terjadi Sangat mungkin terjadi Kenapa? Karena Alkitab berkata Saul mengalahkan berribu-ribu Saul mengalahkan berribu-ribu Tapi Daud berlaksa-laksa Kata Alkitab Jadi hari itu Kalau dianggaplah dibuat pemilu Mungkin Daud lebih banyak dicoblos daripada yang lain Daud punya dominasi Dia punya benih Benih yang dia bisa pakai Untuk melakukan pemberontakan hari itu Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu Di tengah-tengah dia punya masalah Di tengah-tengah keadaannya seperti ini Dia memutuskan satu yang aku rindu Tinggal di rumah Tuhan Seumur hidupnya Sudah tahu dari satu titik ini Dia bukan Hari itu dia punya kapasitas Bukan sekedar untuk menyelesaikan masalahnya Tapi untuk menghandle hatinya Menghadapi setiap ketidakadilan Yang hari itu sedang Daud alami Hari itu kalau Daud gak bisa handle Daud akan mengatakan oke kita berontak Kita akan habisin sahur Mungkin dia akan lakukan itu Tapi hari itu karena dia tahu Dia tinggal di rumah Tuhan Dia membiarkan dirinya tinggal Dalam sebuah keintiman Masalahnya selesai Belum Bapak Ibu Saudara Tapi di tengah-tengah masalahnya gak selesai Dia punya sikap hati yang terbaik Untuk menjalani setiap peristiwa Yang Tuhan izinkan untuk dia lewati Dan itulah kekuatan seseorang Yang tinggal di dalam sebuah keintiman Contoh lagi Suatu ketika di tengah-tengah situasi yang sulit Anak istri Daud dicuri orang Maksudnya dicuri orang Mentaranya keluarga tentaranya juga diambil orang Di siklak Kejadian tahu kejadian di siklak Dimana semua pasukan-pasukan Daud keluarganya Diserang oleh musuh dan kotanya dibakar Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Daud bukannya Daud bukannya mendapatkan dukungan Tetapi justru tentaranya cacimaki dia Dan mereka mengatakan Gara-gara kamu nih kita ngalami gini Gara-gara kamu semua orang berpikir akan lempari dia dengan batu Sehingga hari ini anda bisa bayangkan Boro-boro dibantu oleh tentaranya Justru tentaranya punya ekspektasi yang tidak tercapai dalam hidupnya Semuanya dituntutkan kepada Daud Sudah di tengah-tengah situasi yang seperti ini Apa yang Daud lakukan? Daud datang kepada imam dan dia ngomong Akankah aku kejar orang siklak itu? Apa yang jadi fokusnya? Yang dia jadi fokusnya adalah Gue gak peduli dia mau lempari aku dengan batu Gue gak peduli apa kata orang Gue gak peduli apa yang dilakukan ini Gue gak peduli situasinya Gue gak peduli keadaan sekelilingnya Tetapi di dalam kondisi seperti ini Di dalam keintiman Penfixion apa yang Tuhan sedang taruh dalam hidupku Dan hari itu sungguh Dan ketika dia tanya Imam berkata oke kejar Kau akan mengalami kemenangan Pertanyaan saya Secara logika hari itu Apakah kemenangan mungkin itu dia dapatkan? Hampir 0% Gak mungkin Daud menang Dengan 300 orang yang sakit hati 300 orang yang gak kompak dengan dia Dan dia harus mengalahkan tentara yang begitu besar Dia harus menyelamatkan Israel Dimana Israel juga sedang kejar-kejar dia Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Dia tiba-tiba bisa mengambil Sebuah keputusan yang frontal Untuk dia berani masuk ke medan peperangan Pertanyaan saya Ini adalah sebuah keputusan yang tidak logis Kalau hitung-hitungan bisnis Jelas 100% rugi Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti ini Daud mengambil keputusan yang sulit itu Pertanyaan saya Keberanian dari mana Yang dimiliki sesuatu yang namanya Daud Kenapa? Karena dia membiarkan Tempelakan rohani itu dikembalakan Dari waktu ke waktu Dia membiarkan tempelakan rohani dikembalakan Dari waktu ke waktu Sehingga di tengah-tengah setelah yang Dia ngerti betul Ini adalah pekerjaan Tuhan Yang Tuhan sedang buka dalam hidupku Dan aku akan melangkah ke titik itu Bapak, Ibu, Saudara Keintiman adalah sesuatu yang Sering dibicarakan orang Sering disuarakan di dalam gereja Sering diteorikan Sering dibangun di dalam atmosfer ibadah raya Tetapi dengar baik-baik Kadang-kadang Tidak banyak orang Yang secara personal Masuk ke kamarnya Duduk di kaki Tuhan Dan dia mencari Tuhan Everyday dari hari-hari hidupnya Kekristenan Bukan hebatnya Anda Menyembah Tuhan di ruangan ini Tetapi kekristenan berbicara tentang Bagaimana kau bangun hidupmu Saat tak ada satu orang pun Ada di tempat itu Dan kau bangun hidupmu dengan Tuhan Dan disanalah kekuatan kita yang sesungguhnya See? Tangkap sesuatu malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama Sudah diberkati malam hari ini, amin Sudah saya gak tahu bagaimana kondisi hati Anda pribadi lepas pribadi Tapi suatu ketika Saya ingat satu kesaksian Yang tiba-tiba lewat di pikiran saya Ada seorang pemuda bernama Robert Robert Franklin Ya bernama Robert Franklin Dia lahir dalam kondisi Tangan dan kaki cacat Dia lahir dalam kondisi tangan dan kaki cacat Kondisinya begitu mengenaskan Sejak lahir dia harus ditolong Keluarganya untuk bisa hidup Pakai baju aja Dia gak bisa Pakai sendiri Dia perlu orang lain Untuk membereskan segala sesuatu Yang menjadi kebutuhan pokoknya Suatu ketika dia di sekolah Di sebuah sekolah luar biasa Dan di tempat itu dia gak nyaman Dia ngomong ke orang tuanya Dan dia mengatakan Eh, boleh gak aku pindah aja ke sekolah yang biasanya Sekolah yang normal Akhirnya terjadi perdebatan panjang disana Dan diizinkan Si anak ini Masuk ke sekolah yang biasa Singkat cerita Dia lulus sekolah seminari Dia lulus sekolah seminari 1982 Dia lulus sekolah seminari Ketika dia lulus seminari Dia berangkat ke Portugal Untuk memberitakan firman Tuhan Dia berangkat ke Portugal Untuk memberitakan firman Tuhan Sampai di Portugal Kondisi cacatnya apakah masih? Masih Tetap cacat kemana-mana Tetap pakai kursi roda Hari itu Tuhan tidak sembuhkan Sembuhkan dia Sudah di tengah-tengah situasi yang demikian Dia masuk ke Portugal Gak ngerti bahasa Portugal Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia belajar Dia belajar Dia cari tahu Dia belajar bahasa Portugal Dia cari tahu sebisanya Akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali dia naik ke atas mimbar Ada satu kalimat yang fenomenal sekali Dan kalau Anda buka di internet Anda akan lihat kalimat itu Mengubahkan daratan Eropa Di tahun-tahun ini Ada satu kalimat yang sederhana Dia ngomong aja gak becus Ngomong aja patah-patah Tapi setiap kali dia naik ke atas mimbar Dengan kondisi Dengan kursi rodanya Tangan juga ketekuk-tekuk semuanya Begitu Dia maju Di tempat itu Setiap kali ada dia di sana Berdiri tempat itu Satu kalimat ini yang selalu keluar Dari mulutnya Dia mengatakan Aku punya segala sesuatu Untuk membuat diriku bahagia Sudah ngerti maksudnya? Dia mengatakan Kalimat pertama ini selalu kalimat yang muncul Dia mengatakan Aku punya segala sesuatu Untuk membuat hidupku ini berbahagia Dan kalimat itu membuat Banyak orang kenal Tuhan Banyak orang menangis Kenapa? Karena dia ngomong adalah dalam kondisi Tubuh yang gak sempurna Bahkan diantara kita Jauh lebih baik Jauh lebih sempurna Belum tentu kita bisa ngomong itu Ya alasannya dimana? Alasannya cuma satu Karena dia meletakkan hidupnya Di dalam tangan Tuhan Tangannya yang cacat Gak berubah Tetap cacat Tapi hatinya berubah Untuk menghadapi kecacatannya Dengan hati yang besar Dan dia mengalahkan masalahnya Sekalipun Masalah kecacatannya Sesehar itu Sudah tangkap sesuatu Itulah Kuasa daripada keintiman Mengubah hati kita Dan menarik kapasitas kita Di level berikutnya Itu teman-teman kita Sembah Tuhan Terima kasih 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 Masih ada waktu untuk beberapa menit ke depan ini. Mari kita mau menyebah Tuhan bersama-sama. Buat Anda yang merasa bahwa ini firman buat Anda. Apapun posisi pelayanan Anda. Apakah Anda pemimpin atau bukan dan sebagainya. Mari kita dengan hati yang hancur di depan Tuhan. Mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan lebih lagi. Terima kasih telah menonton. Haleluya Oh, kami kembali Oh, oh, oh Kira nananamu Kira nananamu Kira nananamu Kira nananamu Haleluya Oh, oh, oh Kira nananamu Kira nananamu Kira nananamu Haleluya Oh, oh, oh Kira nananamu Haleluya Oh, 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 oh Kira nanana nananamu Kira nalama koralabasande Kira nanananamu Haleluya Biar kau dapatkan seluruh hati kami Tuhan Koralabakaralabakaralabaka Biar kau mendapatkan seluruh hati kami Bukan kegiatan agamawi kami Bukan kegiatan agamawi kami Bukan kegiatan agamawi kami Biar kau dapatkan hati kami Biar kau dapatkan hati kami Tuhan Biar kau dapatkan hati kami Kira nanananamu Kira nanananamu Haleluya Yesus Yesus Haleluya Haleluya Biar kau dapatkan hati kami Tuhan Kira nananamu Kira nananamu Kira nanana koralabasande Haleluya 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 Bawa ku kembali Bawa ku kembali Bawa kami kembali padamu Oh Yesus Yesus Kira nananamu Kira nananamu Kira nananamu Kira nananamu Haleluya Haleluya Kira nananamu Haleluya 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 Kira nananamu Kira nananamu Kira nananamu Haleluya Kira nananamu 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ketika kita rajin ke gereja, kita rajin ke pelayanan bahkan. Tapi sebenarnya tidak ada Tuhan di dalam hati kita. Tidak ada keintiman dalam hati kita. Itu maksudnya. Ketika Iblis tidak bisa menarik kita menjadi duniawi. Dia akan menarik kita menjadi agamawi. Tentu kita tidak mau punya kekristianan yang seperti itu. Seberapa banyak dari antara anda yang ingin sungguh-sungguh membangun keintiman dengan Tuhan? Angkat tangan-Mu saja di tempat kau berdiri. Tuhan biar kau dapatkan hati kami kembali. Biar kau dapatkan hati kami kembali Tuhan. Mungkin hati yang sudah mengeras, hati yang sudah menjadi tawar, hati yang sudah menjadi dingin sekian lama. Tuhan bawa hati kami kembali, menyala-nyala bagi Tuhan. Kami tidak mau kekristianan kami sekedar rutinitas, sekedar agamawi. Sekali lagi, biar kau dapatkan hati kami Tuhan. Kami tahu tidak kebetulan kami berada di ruangan ini malam hari ini. Tidak kebetulan kami mendengarkan firman ini. Kebaktian doa malam ini lewat streaming Tuhan. Aku percaya kau punya urusan dengan kami. Kau mau berperkara dengan kami. Karena kau ingin kami hidup kembali. Karena kau ingin kami hidup kembali. Orang Allah, mari bersuruh di depan Tuhan. Mari bersuruh masing-masing kepada Tuhan. Korban sembelian kepada Allah. Ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kau ingin kami hidup kembali. 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 Oh lala baka lala baka lala baka lala baka yang nabangkan Sikini bibi kini bibi kini bibi kini babababak Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Sekali lagi Tuhan biar ku mendapatkan setiap hati kami Biar ku mendapatkan setiap hati kami Malam hari ini biar tidak ada seorang pun dari anak kami yang meninggalkan tempat ini Dalam keadaan yang sama ketika kami datang Kayaknya bercuba denganmu Tuhan Dan dimana percubaan dengan rohmu itu menghidupkan kami Kami jadi hidup kembali Kami yang sudah hidup kami menjadi makin menyala-nyala lagi bagi engkau Tuhan Jadi makin mencintaimu lebih lagi Menteri Yang meninggalkan tempat ini Terimalah berkat daripada Allah Bapak Kasih sayang daripada anak Yang meninggalkan tempat ini Yang meninggalkan tempat ini Yang meninggalkan tempat ini Terimalah berkat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih